Jadi teman-teman harus semangat, nggak boleh instan, nah kayak gitu, belajarlah yang bener, eksplorasi, apa, cari self-branding kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya, Yashirvan Daru di channel Color Zepi Oke teman-teman, selamat malam, jadi malam ini saya tidak membuat tutorial, tapi akan sharing Jadi sharing tentang apa? Tentang self-branding, oke self-branding, apa sih self-branding itu? Jadi self-branding itu adalah membranding diri kita sendiri, jadi memperkenalkan diri kita sendiri Artinya memberi, memberi nama atau memberi soul pada diri kita sendiri Maksudnya apa memberi soul dari nyawa, memberi nama itu seperti apa gitu Jadi sebelumnya kita sebagai graphic designer atau pelaku industri kreatif Atau kita mungkin mempunyai brand studio, company design studio, ataupun visual artist Atau mungkin artis sendiri, visual artist atau artis ya sama aja ya Jadi kita tuh harus mempunyai brand, jadi artinya diri kita tuh adalah brand kita sendiri Maksudnya apa, untuk apa, tujuannya untuk apa gitu Oke jadi gini, sebagai seorang visual artist atau graphic designer atau apapun itu Tentunya kita membutuhkan audience, bahkan client, untuk public ya Untuk mengenal kita lebih punya spesifikasi atau punya diferensiasi sendiri dibanding dengan yang lain Karena yang lain juga melakukan itu gitu, jadi masing-masing punya brand sendiri Contohnya kita ambil misalkan produk lah ya, mungkin ada Nike, ada Adidas, ada yang lain-lain Itu kan punya karakteristik sendiri-sendiri ya Begitu pula dengan profesi kreatif, visual art, visual artist atau graphic designer atau instructor Tentunya harus punya diferensiasi sendiri gitu Karena itulah yang akan kita jual, artinya kayak gitu Oke jadi, yang pertama jadi kita membahas tentang self-branding dulu ya Self-branding itu mungkin bagi teman-teman yang baru memulai Jadi bingung gitu, aku mau brandingnya seperti apa ya Aku memposisikan diriku itu seperti apa gitu Jadi kita harus memposisikan diri kita di industri kreatif atau art itu yang sudah banyak banget Sudah kewatert banget sekarang itu kita harus mempunyai karakteristik sendiri Jadi, self-branding itu menurut pengalaman saya pribadi Jadi bagaimana sih cara memulainya gitu Jadi, oke jadi pertama untuk memulainya atau menciptakan itu Itu mulailah dari apa yang kita suka gitu Jadi, misalkan nih Contoh nih ya Sebagai desain grafis, seniman atau yang lainnya Kita suka apa sih gitu Jadi, misalkan kita suka menggambar yang seperti ini karakternya Mungkin realis, mungkin abstrak atau mungkin apa Nah, itu kan juga pasti orang-orang juga banyak tuh ya Yang punya karakter yang ini realis Realisnya seperti apa Abstrak seperti apa Lalu kalau misalkan Misalkan main tipografi nih Tipografi yang mereka suka tuh seperti apa gitu Pasti tip orang ini punya karakter yang beda-beda Nah, itu yang kita suka seperti apa Yang biasa kita lakukan Selera kita, itu yang kita ambil pertama kali gitu Jadi, mulai dari itu Mulai dari yang kita suka dan kita biasa lakukan Nah, yang kedua Itu untuk mencari itu Self-branding itu Kita ambil Mungkin kita punya hobi lain Atau punya kegemaran lain Misalkan ya Ya, yang jelas tadi yang visual Untuk visual tadi udah jelas ya Kita ambil dari kesukaan kita Menggambar seperti apa karakternya Lalu kita ambil lain untuk Misalkan contoh Kita menyukai musik Jenis ini gitu Jenis apalah ya Nah, itu kita bisa Itu bisa menjadi manifestasi Kita injek ke dalam Visual tadi gitu Misalkan Contohnya kalau saya kayak gitu Jadi, gak harus musik Misalkan Teman-teman suka menge-hobi Menjelajah alam Atau bersepeda Atau olahraga Atau apapun Nah, itu kita Kita bisa Gabungkan menjadi Satu karakteristik Atau status style kita Misalkan contohnya nih ya Contohnya nih Saya sendiri misalkan nih Waktu saya pertama kali Menciptakan Atau meng-create branding Di saya sendiri itu Saya mengambil dari unsur-unsur tadi Pertama Saya mencari Saya suka Suka membayar main musik Suka mendengarkan musik Suka Kadang-kadang nyanyi Kadang-kadang Ya Audio dan visual itu Merupakan Buat saya itu merupakan Elemen-elemen Yang bisa mempengaruhi karya Nah, intinya Simpelnya kayak gitu Makanya dari situ Saya research Kata apa Kira-kira untuk Mem-branding Jadi saya Self-branding tadi gitu Jadi ternyata Kutak-kutak-kutak-kutak-kutak Ketemulah Singpenting Happy Jadi Singpenting Happy Itu gabungan dari Sing, Pen Plus sebagai T Kemudian Ink Sama dengan Ink atau Ink Sama dengan Happy Jadi artinya Dari aktivitas-aktivitas ini Saya gabungkan Itu menjadi Sesuatu yang menyenangkan Artinya Sing, Pen, Ink Happy Artinya Dari itu Muncullah nickname Singpenting Happy Yang saya create Waktu saya pertama kali Memulai Memulai Mendesain Membuat ilustrasi Kayak gitu Dan kebetulan sekali Dari hasil-hasil karya Yang saya buat Karena saya kebetulan suka Yang lebih free Freedom ya Freestyle Jadi saya main warna Main bentuk-bentuk Yang bebas Dan lain-lain Akhirnya itu Menimbulkan Image yang bahagia Jadi yang happy Yang ceria Akhirnya Oke jadi Ternyata Singpenting Happy Itu cukup Merepresentasikan Dari karya-karya Yang saya buat Nah kayak gitu Itulah adalah Self-branding yang Contoh dari Self-branding yang saya buat Nah contohnya kayak gitu Oke jadi Jadi tadi pertama ya Pertama itu Mulailah dari Apa yang kita suka Nah dari itu Kita suka itu ya Dari Art sendiri Maksudnya dari Kebiasaan kita Menggambar sendiri Lalu kita Hubungkan dengan Hobi misalkan Atau apapun Yang menjadi selera kita Kita Jadikan satu Elema Jadi unsur-unsur Untuk membentuk Karya Membentuk style Atau karakter Yang akan kita Jadikan sebagai Self-branding kita Nah kayak gitu Di karakter dan Style-nya Oke jadi itu Self-branding yang pertama Kita mungkin Kalau udah Ketemu Oh saya ternyata Sangat Menikmati Dengan berkara Seperti ini Hasilnya pun Saya memuaskan Nah Barulah disitu Kita mencari Audiense Tunjukkan ke audiense Oke dengan Kita posting Di sosial media Kemudian di Platform-platform Seperti Behance Dribble Atau apapun Yang mungkin Platform-platform juga Untuk menjual Karya kita Disitulah Audiense itu Akan melihat Oh si ini Karakternya seperti ini Si ini Karakternya seperti ini Nah itulah Yang akan Memunculkan Apa namanya Memungkinkan Memunculkan Apa namanya Mendapatkan klien Jadi misalkan Wah saya pengen Nyari ilustrasi Yang stylenya Begini Oh si ini Si penting happy Misalkan gitu Saya pengen nyari Yang stylenya Detail Terus penggabungan Foto segala macam Nah mungkin Itu juga pasti Orang lain juga punya History atau punya Punya preference Sendiri untuk Membuat karyanya Misalkan Oh ternyata si ini Misalkan gitu Siapa gitu Jadi akhirnya Asing-asing itu Punya spesifikasi Sendiri Jadi kalau Klien itu Pengen nyari Yang Karakternya Kuat Oh cari si ini Cari si ini Nah itulah Tujuannya Self-branding Jadi Nah setelah ketemu Kita tinggal jualan Nah simpelnya Jualannya dimana Nah itu nanti Macem-macem ya Kita bisa nyari Klien Misalkan menjual Ke agency Atau langsung ke klien Langsung Misalkan Oh ini mau mengandakan Mengandakan apa Acara atau event apa Cocoknya ini Pakai karakter Kayak gini nih Nah kita Bisa Cari atau kita Presentasi Atau kita mencari Ya istilahnya Membranding Apa namanya Spreading Spreading karya-karya kita Di Baik-baik Di online Maupun offline Kayak gitu Itulah yang Yang Apa Kegunaan dari Self-branding Tersebut Nah jadi Untuk teman-teman Yang baru mulai Kemarin sempat juga Ada pertanyaan Bang Saya tuh Baru mulai nih Baru latihan Ya saya pengen jualan Biar kaya saya laku Contohnya kayak gitu Nah Boleh gak sih Karyanya abang ini Saya contek Lalu saya jual Semua itu Gak ada yang instant Jadi teman-teman Semua itu Butuh proses Jadi saya tuh Mencari Style atau karakter itu Butuh proses yang Lumayan panjang Jadi mulai dari saya Awal kuliah Masih gambar yang Apa ya Basic banget Dan Apa gitu Nyari-nyari sambil Explorasi Kemudian mengamati Ketemulah itu Jadi Biar bagaimanapun Kalau misalkan teman-teman Mau saya contek Mau saya jual Itu hasilnya Pasti gak ada soul-nya Karena Suatu karya Biarpun bentuknya abstrak Atau mungkin gak jelas Mungkin buat orang lain Tapi disitu ada soul-nya Dari si artisnya itu sendiri Jadi Kalaupun dicontek Misalkan Mungkin bisa persis Tapi pasti akan beda Karena itu buah pikiran Dari si artisnya tadi Nah gitu Jadi Kalau mau Mulai Apa namanya Bisa bertahan lama Jadi bisa Pasti kita jadi Visual artis Yang Yang apa namanya Yang akan Long lasting lah ya Itu kita harus Membranding diri kita sendiri Atau mencari karakter kita sendiri Harus Harus belajar Explore Diolah terus Supaya mendapatkan Karakteristik yang Sesuai dengan keinginan kita Nah disitulah Nanti akan Audius akan lihat Public akan lihat Dan akan menarik lain juga Kalau memang untuk Desainer ya Misalkan kayak gitu Oke jadi Intinya Untuk self-branding itu Tidak ada yang instant Jadi kita harus Melalui proses-proses Dan setiap orang itu Prosesnya berbeda Gitu Jadi ya harus Berlatih Ya kalau tutorial Misalkan secara teknikal Ya banyak tutorial ya Saya juga ada tutorial secara teknikal Tapi kalau untuk secara Kita mau membuat Membranding diri kita Self-branding itu Butuh proses Gitu Jadi harus Benar-benar digali terus Kita harus export terus Belajar terus Jangan terus asa gitu Waduh tapi saya udah bergerak disini Tapi saya jual disini Belum laku Gak usah Khawatir Itu mah kita terus aja bikin Bikin-bikin Yang karakternya kuat Lama-lama nanti Audius itu akan melihat Jadi Apa namanya Gak usah khawatir Kalau masalah Masalah Laku Belum laku Rezeki itu kan Urusan Tuhan ya Jadi kalau kita memang Rajin Kita Niatnya tulus Kita Ya kita berkarya itu kan Niatnya beribadah juga ya Kalaupun apalagi Kalau punya keluarga gitu ya Tengah beribadah ya Kita bikin Semaksimal mungkin Sesuai hati kita Yang bagus seperti apa Lalu kita jual Itu ya Maksudah Nanti laku dan enggak itu Urusan Tuhan Nah gitu aja Jadi teman-teman harus semangat Gak boleh Instant Nah kayak gitu Belajarlah yang benar Explorasi Cari self-branding kita Temukan style karakteristik kita Udah disitu baru Jualan Baru apa namanya Istilahnya Kita spreading aja Dimana-mana Karya kita Insyaallah Kalau memang Istiqomah kayak gitu Ya Tuhan pasti akan Melancarkan lah Istilahnya kayak gitu Oke Demikian ya Kira-kira Untuk self-branding Tetap semangat Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh